Selamat datang ke channel kami. Semoga video ini berguna. Terus ingkat menyebabkan sungai atau saluran air meluap. 2. Kerusakan ekosistem hutan. Penebangan liar atau pembukaan lahan mengurangi daya serap air tanah. 3. Sungai yang dangkal atau tersumbat. Sedimentasi, sampah, dan limbah menyumbat aliran air, mempercepat banjir. 4. Urbanisasi yang tidak terkendali. Pembangunan yang tidak memperhatikan resapan air meningkatkan risiko banjir. 5. Sistem drainase yang tidak memadai. Saluran air yang kecil atau tersumbat tidak mampu menampung air hujan. 6. Perubahan iklim. Perubahan pola cuaca meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrim. Cara mengatasi banjir badang. 1. Rehabilitasi hutan dan daya resapan. Melakukan rebusasi dan melindungi kawasan hutan untuk meningkatkan daya serap tanah. 2. Normalisasi dan revitalisasi sungai. Meningkatkan kapasitas sungai dengan pengerukan sedimentasi dan penataan bantaran sungai. 3. Perbaikan sistem drainase. Membangun saluran air yang memadai serta membersihkan saluran secara rutin. 4. Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir. Membuat tanggul, waduk, dan kolam retensi untuk mengendalikan aliran air. 5. Pengelolaan sampah yang lebih baik. Mengurangi pembuangan sampah ke sungai dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang efektif. 6. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak perilaku yang merusak lingkungan. 7. Perencanaan tata kota yang berkelanjutan. Menerapkan konsep kota hijau dengan mempertimbangkan zona resapan air dan ruang terbuka hijau. Langkah tanggap darurat. Jika banjir sudah terjadi, langkah berikut bisa membantu. 8. Mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. 9. Memberikan bantuan logistik dan kesehatan kepada korban banjir. 10. Memperbaiki infrastruktur yang rusak setelah banjir surut. 11. Mengatasi banjir seperti banjir badang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Video yang lainnya. 10. Mengatasi banjir badang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.